Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliana Sari makin tak yakin balap Formula E dapat terselenggara dengan baik. Hal ini buntut dari mundurnya Direktur Keuangan PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Yuliantina Wangsawiguna di tengah memanasnya persoalan dana pembangunan trek Formula E. Politikus PSI ini mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi kembali terkait penyelenggaraan Formula E. Ia mengatakan Formula E ini memerlukan persiapan yang matang dan itu bukan sekadar isapan jempol belaka. Pasalnya, selama ini Eneng terus mendengar menyoal persiapan Formula E, namun jajaran direksinya justru mundur. Sebagai contoh, Eneng menyebutkan soal sponsor. Biaya pembangunan trek yang tak lagi didanai dari APBD membuat kehadiran sponsor menjadi faktor yang sangat penting. Sayangnya, Eneng justru mendapatkan kabar belum masuknya sponsor dan membuat Jakpro menalangi pembiayaan pembuatan trek. Berangkat dari hal ini, Eneng mendesak Anies untuk berpikir ulang terkait penyelenggaraan Formula E. Sebagai informasi, Yuliantina Wangsawiguna tak lagi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Jakarta Propertindo, Jakpro, sejak pertengahan Januari tahun 2022 lalu. Anak buah gubernur DKI Jakarta ini mundur sebagai Direktur Keuangan PT Jakpro saat Formula E tengah menjadi sorotan publik. Melalui rilis resminya, PT Jakpro mengungkap alasan pengunduran diri Yuliantina Wangsawiguna yakni karena sakit dan tengah menjalani perawatan. Adapun jabatan Direktur Keuangan PT Jakpro saat ini diisi oleh Leonardo Swasonomi Harjo, yang akrab dipanggil Sony. Belakangan, kondisi keuangan PT Jakpro memang menjadi sorotan, setelah terungkap BUM DDKI ini belum punya sponsor untuk menggelar Formula E yang akan dilangsungkan Juni tahun 2022 mendatang. Alhasil, Jakpro pun harus menggelontorkan dana perusahaan hingga Rp70 miliar untuk menalangi pembuatan trek Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Pusat. Bahkan, anggota komisi BDPR DDKI dari fraksi PET-IP, Gilbert Simanjun tak khawatir, Jakpro bisa kolaps gara-gara Formula E. Dikutip dari wartakotalife.com, Jakpro sudah memakai dana korporasi sebesar Rp70 miliar untuk mencicil pengadaan material lintasan Formula E sejak tahun 2019 lalu. Bahkan, Jakpro berencana kembali menggunakan dana korporasi sebesar Rp50 miliar karena uang sponsor belum masuk. Padahal, mereka harus menyiapkan sirkuit untuk turnamen Formula E akan digelar sekitar 130 hari lagi.